Selamat datang rekan-rekan di channel ini, video kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan 4 pengalaman yang wajib dimiliki oleh para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K para jabatan funksional. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menurut. Rekan-rekan tenaga honorer dikabarkan akan diangkat menjadi ASN P3K. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Indonesia. Diketahui tenaga honorer menjadi salah satu poin penting yang diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbaru, yaitu Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023. Namun, tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K untuk jabatan funksional setidaknya wajib memiliki 4 pengalaman yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Pendahikunan Aparatur Negara No. 648-2023 tentang seleksi P3K. Berdasarkan keputusan tersebut, tenaga honorer wajib memiliki pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan funksional yang dilamar. Berikut 4 pengalaman yang wajib dimiliki oleh tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K jabatan funksional. Yang pertama, setidaknya paling singkat 2 tahun telah menduduki atau para jabatan pemula terampil mahir penyelia dan ahli pertama. Artinya 2 tahun ini merupakan pengalaman kerja dari para tenaga honorer itu. Jika dibawa 2 tahun, maka tenaga honorer itu tidak bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian paling singkat 3 tahun pada jabatan jenjang ahli muda, kemudian paling singkat 5 tahun pada jabatan jenjang ahli madia, dan paling singkat 7 tahun pada jenjang ahli utama. Empat pengalaman wajib tersebut dikecualikan bagi jabatan funksional dosen. Nah rekan-rekan sekalian, setidaknya ini bisa menjadi acuan ke depan bagi rekan-rekan yang ingin diangkat menjadi aparatur sipi negara khususnya P3K. Setidaknya bisa memiliki pengalaman kerja atau masa kerja minimal 2 tahun. Seperti diketahui bersama, pada saat pendataan tenaga honorer yang dilakukan di akhir 2022 yang lalu, honorer yang dapat didata pada kegiatan pendataan tersebut adalah honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Dibawa dari 2 tahun, maka honorer tersebut tidak dapat dilakukan pendataan oleh karena memang terkendala dari masa kerjaannya. Jadi setidaknya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini bisa menjadi landasan dan acuan bagi kita sekalian, terutama pada kebijakan-kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K selanjutnya. Demikian rekan-rekan informasi kali ini, bagaimana tanggapannya silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.